Ya, Bang sekarang kita bicara MKMK-nya Bang. Kita tahu yang kemarin membacakan putusan, salah satunya adalah yang memang dikutuai oleh Prof. Jim Lee, yang publik pun mengetahui kalau dia dalam tanda kutip orangnya Prabowo lah gitu. Ini kan ada kedekatan begitu, tapi lewat kutusan MKMK ini Jim Lee justru dalam tanda kutip jadi malah mempermalukan dan mempersulit kondisi keluarga serahnya Jokowi ini Bang. Mungkin nggak Bang kalau hubungan Jokowi-Prabowo pada akhirnya merenggang juga gara-gara MKMK ini? Ya, mudah-mudahan saja Prabowo jadi lebih nasionalis lah setelah ini terjadi gitu ya. Dan terus kemudian kalau menurut saya, saya masih melihatnya ini kentang mungkin karena kedekatan dengan Prabowo tadi gitu. Makanya tidak full keputusannya karena masih bisa menjadi hakim kan. Tapi lagi-lagi saya ingin mengajak masyarakat tidak bicara ini dibawa ke ranah Pilpres itu tadi. Karena ini jadi terlalu egois Pilpres untuk melihat kondisi kerusakan moral yang sedang terjadi gitu. Jadi sekarang kita kalau kemudian misalnya menghimbau atau mengharapkan Mas Gibran nggak maju, jadi sebagai privilege anak presiden ini tidak dikunakan, lupain lah. Nggak akan lah dikabulkan itu. Jadi dia akan pasti terus aja. Pusing true gitu. Karena kenapa? Karena dia sudah banyak melalui perubahan-perubahan peraturan yang sebenarnya nggak usah dilakukan gitu. Kan ini sebetulnya simple aja. Kalau dia tidak mau mengubah peraturan-peraturan ini kan bukan dia ya. Jadi artinya pihak-pihak yang ingin mengubah aturan-aturan ini tidak dilakukan kan sebetulnya Pilpresnya juga baik-baik aja. Makanya pertanyaan besarnya itu kenapa sih? Nggak seperti presiden-presiden yang lain. Kalau udah selesai yaudah gitu loh. Jadi kenapa terus kemudian ingin berkuasa? Nah ini menurut saya yang perlu hati-hati. Karena di belakang dia sudah juga banyak partai-partai politik gitu. Jadi perlu berhati-hati juga dengan movementnya penguasa saat ini partai-partai politik itu gitu. Nah ini kan kalau kita lihat ya jadinya akhirnya ada keinginan untuk tiga periode dengan cara lain kan. Gitu lagi tadi kan saya mengajak aja nih. Dulu juga Pak Harto kan nggak melanggar peraturan apa-apa. Dan waktu itu juga didukung rakyat. Ini jangan dilihat suatu tahun 90-an tapi pada saat tahun 60-70 dia baru-baru dipilih itu satu suara rakyat Indonesia. Dan hasilnya kan kita 32 tahun terkungkung dan kemudian baru di reformasi 98 kita bisa mengeliminir KKN. Kemudian presiden yang dipatasi dan duit fungsi ABRI. Nah ini kan semuanya mau diterobos. Masa jabatan presiden ingin diterobos. Duit fungsi ABRI kemarin udah terletangan bisa jadi memiliki jabatan ASN. Nepotisme jelas sudah di depan mata. Semuanya diterabas. Dan komentar dari penguasa saat ini apa? Kebanyakan sinetron, kebanyakan drama, drakor-drakor. Kan nganggapnya kan kita bodoh semua gitu. Kalau bodoh saya sih gitu gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.